Bupati dan Wakil Bupati Cirebon menyeluruhkan bantuan untuk masyarakat di Kelurahan Kementren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Dalam gelaran safari Ramadan di Masjid Besar Nur Aswitya ini, Bupati dan Wakil Bupati memberikan bantuan langsung secara simbolis kepada anak yatim piatu, jumpo dan du'afa. Selain bantuan untuk masyarakat, Bupati juga menyalurkan bantuan untuk pembangunan masjid serta lembaga pendidikan di Kelurahan Kementren ini. Dalam safari Ramadan pertama ini, Bupati berpesan agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Bupati Imran juga berencana melakukan trawi bersama dengan masyarakat di Kelurahan Kementren dalam gelaran safari Ramadan ini. Dengan harapan mampu meningkatkan silatur rahmi dengan masyarakat. Kepada seluruh masyarakat, kami dari pemerintah Bupati Jatuh mengatakan kegiatan di bulan Ramadan ini, yaitu mengatakan harli terakhir kredit dan kita yang pertama di sini di Kelurahan Mampuan ini. Di samping kita ini bersama-sama rohmi dan juga kita mengatakan kegiatan, santunan-santunan baik kepada bubapa dan juga pada ekorri ini. Sementara Bupati Cirebon dalam safari Ramadan ini didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, diantaranya sekda dan sejumlah kepala dinas. Selama Ramadan, Bupati Cirebon diagendakan melakukan safari Ramadan dengan berkeliling ke sejumlah desa. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.